Pemirsa Sanah, seluruh manusia di muka bumi ini keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Jika semua manusia anak cucu Nabi Adam alaihi salam, mengapa warna kulitnya berbeda-beda? Orang-orang Asia Tenggara, termasuk Indonesia, warna kulitnya sawo matang. Di belahan bumi lain, di Eropa, penduduknya berkulit putih. Di Afrika, penduduknya berkulit hitam. Dalam kitab Bada'i Zufur Fi Waqai Ad-Duhur disebutkan, Imam Sa'alabi menuturkan, Pada waktu Allah SWT ingin menciptakan Nabi Adam alaihi salam, maka Allah memberi wahyu pada bumi, bahwa sesungguhnya kami akan menciptakan makhluk dari inti sarimu. Sebagian ada yang taat padaku, dan ada pula yang durha kepadaku. Maka siapa yang taat padaku, akan saya masukkan di surgaku. Dan siapa yang durha kepadaku, maka akan saya masukkan di nerakaku. Kemudian Allah mengutus Jibril alaihi salam turun ke bumi untuk membawa secakupan tanah dari bumi. Setelah Jibril sampai di bumi, bumi memberi sumpah pada Jibril dan berkata, Sesungguhnya aku berlindung pada Allah yang mahamulia yang mengutusmu. Saya minta agar kamu tidak mengambil sesuatu dariku, karena ia akan dapat bagian masuk neraka. Setelah itu, Jibril tidak mau mengambil secakupan tanah, dan pulang pada Tuhan dan berkata, Bumi telah minta perlindungan atas nama besarmu, maka saya tidak berani untuk mengambil sesuatu darinya. Kemudian Allah mengutus Mikail agar meluncur ke bumi dan mengambil secakupan tanah darinya. Terus bumi mengucapkan sumpah padanya, sebagaimana sumpahnya pada Jibril. Kemudian Mikail memuliakan sumpahnya bumi dan tidak mau mengambil sesuatu darinya. Kemudian Allah mengutus Israel. Ketika Israel turun ke bumi dan menancapkan tombak yang ada kantongnya, maka bumi jadi berguncang. Lalu malekat Israel mengelurkan tangannya, lalu bumi bersumpah pada Israel, sebagaimana sumpah yang disampaikan pada kedua saudaranya. Maka Israel menjawab, taat pada perintah Allah itu lebih baik daripada menuruti sumpahmu. Kemudian Israel mengambil secakupan tanah dari empat sudut bumi, yang diambil dari inti seri bumi. Hitamnya, putihnya, merahnya dari gunungnya, atasnya dan bawahnya. Itulah mengapa manusia itu kulitnya berbeda-beda. Ada yang kuning, sawo matang, putih, dan hitam. Kemudian secakupan tersebut diserahkan pada Allah. Lalu Allah bertanya, kenapa kamu tidak menuruti sumpahnya padahal dia bersumpah atas namaku? Israel menjawab, Ya Tuhanku, perintahmu lebih berhak dilakukan, dan takut kepadamu lebih diutamakan. Lalu Allah berfirman, mulai sekarang, kamu jadi malaikat maut, dan malaikat pencabut nyawa, dan malaikat pengambil nyawa dari jasad. Sebelum kejadian ini, belum ada yang namanya malaikat maut. Ada pun malaikat Israel bertugas mencabut nyawa-nyawa dari Bani Adam maupun selainnya. Begitu juga semua burung, hewan-hewan liar, dan semua yang mempunyai nyawa. Diceritakan bahwa sifatnya malaikat Israel, adalah sama dengan malaikat Israel. Dan malaikat Israel itu duduk di atas ranjang, pada langit ke-6. Ia mempunyai 4 sayap, yang bisa memanjang dari arah timur sampai arah barat. Diceritakan lagi bahwa di sekejur tubuhnya, dipenuhi mata yang melihat pada setiap yang bernyawa, jika salah satu nyawa dicabut. Dan sesuatu yang turun dari langit, entah hujan, solju, embun, kepastian, perkiraan-perkiraan, dan hukum-hukum itu, turunnya disertai malaikat-malaikat yang mulia. Inilah yang ditegaskan dalam surah Al-Baqarah, bahwa tidaklah ada di setiap tetes hujan yang turun dari langit, kecuali disertai malaikat yang menetapkan tempat turunnya, sebagaimana diperintahkan Allah SWT pada sesuatu yang dikendakinya. Wallahu'ala.